cobain aja tau dalamnya juga yang biasa di konten tiktok coba tekan aja gini ya, sorry ya nah, tekan anjing cobot beneran jago loh nyopot mata om dead loh, langsung dokter aja dia sampe gini-gini ini adalah Gina Kansa ya, hai om saya serem udah ngeliatin kamu tapi saya tuh suka ngeliatinnya ketika di tiktok gitu kan kadang-kadang FVP ya, pada saat anda copot-copot mata anda satu-satu kayaknya tuh lebih ke passion ya sekarang waduh dia doang mencopot mata menjadi passion gitu ya habis itu kontennya sekarang waduh itu untuk ini om, apa ya mengedukasi juga tunggu bentar, yang palsu tuh yang sini ya, yang kiri yang kiri yang palsu tapi bisa nengok situ bisa sih, tapi kurang responsif gitu loh itu bisa bisa dong bisa loh, bentar loh tapi nggak sesempurna yang kanan ya tapi orang berarti kan orang nggak tahu kan kalau itu harusnya kan nggak ngeh halnya harusnya sih ya itu bisa dicopot? bisa bisa dicopot karena sering ganti-ganti juga kayak hmmm gabut deh kayak bosen kan harus digimanain kalau dicopotnya ya dicopot aja kayak harus ada tada atau apa gitu bersih nggak sih kayak dicopot aja dicopot aja gitu nyopotnya gimana mata itu? ya ditekan aja gitu ntar bakal copot sendiri apanya ditekan? ditekan gini kan om terus ntar copot mau coba? mau coba? maksudnya siapa kamu yang coba ini kan? bukan saya neken dong enggak bukan saya neken kan? ya kalau om mau nyoba nggak apa? nekenin aja gitu bisa? bisa serius iya iya cobain aja serius nih tekan nggak nggak bahaya enggak enggak sih saya cuci tangan dulu kali ada Tishibasa nggak? iya boleh 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 Tishibasa nggak? biar higienis kan? hmmm wah Tishibasa wah Tishibasa nggak ada merk ya? nggak ada iya aman aman ya lucu ada Tishibasa nggak bermerek sekarang? iya iya oke biar higienis kan? iya actors boleh sih kaya mau ganti yang saringan gitu nggak? iya 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 KAI BOSEN CAN kayak normal bener normal is normal is boring iya iya normal is boring normal is boring ya ada mana cu Jacob boleh ada ada aku bawa nih coba serius Koleksi aku spesial buat om kan Oh setelah Jadi di dalam ini ada banyak mata Aku Gue tuh ya kemarin kan baru nonton film Denan Aduh, serem ya Film Denan yang kedua itu Yang kedua itu Itu base dari ceritanya Saint Lucia Santa Lucia Santa Lucia itu ceritanya Sebelum dia dibakar Karena kan paganisme Belum dibakar itu Matanya dicongkel Waduh, serem ya Akhirnya Saint Lucia itu Menjadi pelindung orang-orang yang buta Kalau di Roman Katolik Nah base cerita Denan itu adalah Si Denan itu mencari Bula matanya Santa Lucia Oh oke Itu saya kemarin belum nonton Nah ini lihat sendiri ya kan Kan brengsek Oh misalnya ini Kayak pilih Apa pilih? Kenapa jadi gue pilih? Jadi pilih aja Ini harus diam video Biar orang Nanti dimasukin ya Saya ambil dari deket ya Oke Nah Ini mata-matanya berarti? Wow Iya Pegang aja gak apa-apa Pegang Ini mata-mata Ini mata apa ini? Itu yang saringan Naruto Ini dipegang gak apa-apa? Gak apa-apa Damn Ini keramik atau apa? Iya Kayak gitu sih Keramik ya? Bahannya apa ya? Bahannya? Kayak mica Plastik gitu ya Padahal ini kan gak bisa ngeliat ya? Iya gak bisa Kamu tuh udah gak bisa ngeliat lagi ya? Enggak Berarti Bula matanya udah gak ada Bula matanya udah gak ada Ini normal? Iya ini yang normal Kenapa normalnya banyak? Karena ini beda-beda Apanya beda-beda? Ini dulu Yang beli pertama kali jelek banget gitu Kayak Dia bikin iritasi tuh Karena dia kayak gini kan Oh tajem Iya Dan dia gak Gak apa ya Custom Gak sesuai dengan Suket mata aku gitu Kalau yang udah bagus ya mana? Ini juga? Ini Ini udah bagus? Yang bagus ya dipake dong Oh iya mana? Ini gak tajem dong Oh ini dia tebel tuh Iya Dia kayak gini kan Yang bagus nih Ini kok jelek bentukannya? Ini kenapa jelek? Ini kenapa nih? Kok gitu ya? Ini kan jelek banget? Tergantung dengan harga om Oh harganya beda-beda Ini harganya berapa nih? Yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal ini Ini? Ini sama ini ya Kalau ini? Yang ini? Lumayan ini 20 jutaan ya katanya Ini 20 nih Ini 20? Iya Ini gini-gini Ini berapaan ya? Murah Murah memang Murah tuh berapa? 1 juta, 2 juta? Enggak, nyampe Hah serius? Serius Yang ini 20 juta? Iya Yang kamu pake? Yang aku pake 15 juta Yang ini 20 jutaan? Iya Ini 10 juta Ini yang 10 juta? Oh karena dia tebel Oh iya ini sih bagus Bagus kan? Tergantung Ini juga beda banget Ini adalah contoh barang bagus yang Kita liat doang Tapi kita gak bisa beli dan pake Betul sekali Udah ah podcastnya Belum dicoba? Iya mencoba Palamu Coba Oke Mending berantem sama gembel Oke Saya Bukan coba Saya tadah apa gimana? Gini aja diteken gini kan Kita gak kalah copot Copotnya kita jatuh dong Ya aku gini deh Kamu yang ngambil Iya oke Jangan sampai Terus saya begitu Bentar dulu nih Ini saya pencet nih ya Matanya saya pencet ya Jangan di tengah ya Iya iya di matanya saya pencet Nanti matanya copot kan Iya Bentar dulu Yang jelas dulu nih Bentar Lu nerangin gue nih Saya pencet ya Oke Matanya copot Iya betul Apa yang akan saya lihat Gak nyampe otak kan Saya tiba-tiba nemus Ya kosong aja gitu Kosong aja Daging gitu Daging Daging Udah biasa daging Biasa aja ya Oke Gak keluar Aliens Tidak Paling darah sih Palingan darah sih Palingan lu Ya coba yuk Semoga tidak Saya lebih grogi dibandingin ngedate sama cewek Tatap-tatapan loh ini Tatap-tatapan Ini kayak romo nembak Tapi ini Cobain aja Yang biasa di konten TikTok Coba Teken aja Gini ya Sorry ya Oke Nah Anjing Anjing Copot beneran Jago loh nyopot mata Langsung Dokter aja Dia sampe Gini-gini Saya boleh lihat gak sih Itu bisa Gini tuh Oh iya sebenarnya Boleh gak saya videonya Boleh boleh Sebenarnya gak serem-serem juga Gak apa-apa ya Iya Oh Ya daging aja ya Iya daging Tapi sorry nih Nanya nih Itu kan berarti kan Itu kan bisa Bisa Iritasi Bisa masuk kuman Dan sebagainya kan Bisa dong Terus gimana dong Kan ada ini Kayak salepnya gitu Buat pelicin Tapi itu kalau Pegang gak sakit Ya cuman geli-geli doang gitu Kayak digelitikin gitu Tapi gak perih Enggak Gak perih berarti Kalau perih itu Kalau misalnya matanya kering Oh iya Tapi gak maksudnya Si daging di dalam itu Gak perih ya Enggak Oke Berarti ya udah biasa aja ya Oke Ini kalau Kamu Kelatihan nembak Berarti gak usah tutup Matai satu ya Udah akurat ya Mau yang mana Mau yang Yang ini dulu deh Ini Kenapa digituin Ini sebenernya bisa nyala Oke yang ini dulu deh Kalau gitu Oke ini Nyala nanti kita matiin lampu ya Oh boleh Ambilnya Coba bisa gak ya Gini aja Biasanya harus ngeliat kaca gitu Atau gimana Biasanya ya sih Tapi udah pro sih Biasanya tuh harus ngeliat kaca Iya Tapi udah pas kan Udah Gitu doang Simple Berarti ininya dibersihin Nanti Iya Tapi tadi udah kok Ya maksudnya Tapi yang harus dibersihkan Ini dan dalam matanya Ada alat khususnya Buat bersihin gitu Enggak sih Dibersihin pakai air mineral aja Kayak gitu Oh diguyur air Iya Gak boleh disabun Enggak Oh Ada beberapa dokter Nyarangin disabun Terus digosok gitu kan Tapi aku pernah kayak gitu malah jadi perih Iya kan mungkin ada sisa sabun Atau mungkin dia kan ini lapisan ya Iya Kalau lama-lama hilang tuh Betul Digituin tuh Jadi aku kadang cuma Alkohol Enggak sih Enggak juga Air mengalir aja Air mengalir Nah kalau misalnya ada bakterinya gimana Dalamnya udah dikasih salep ya Iya Kayak gitu sih Terus kan juga Mikrofon kamu kejauhan Oke Tarik ya tarik Gini Tarik ya Kamu kemana tarik aja Ini berarti yang ini Yang bisa nyala gelap nih Oke berarti ini kita centerin dulu kan Ini bisa matiin lampu gak nanti Coba Get ready Get ready matiin lampu Harus diginiin dulu dong Iya Supaya dia nyerep cahaya kan Iya Tapi tadi udah di ini sih Apa namanya Dijemur Gak tau kayaknya kurang deh Bisa Oke Yuk Copot Copot mataku Copot mataku Saya copot mataku Bisa gak ya Mau dibantuin gak Boleh boleh Bagiin aja sih Gini loh caranya Gini loh Dem Itu caranya Canggih loh Oke Mau tisu basah gak Gini udah Oh perih tisu basah Ada itu Oke Udah masuk Gini mati lampu Oke Nyalah gak Mati lampu Mati lampu Tadi bilang bisa Gak terlalu Gak terlalu Mati Wih Teken Oh nyala Nyalah Emang nyala Nyalah Nyalah Kamu merem deh Eh eh marom Maksudnya yang satunya merem Yang satunya merem Oh gini Nyalah nyala Cuman emang gak dapet di kamera dia Hmm Nyalah Eh gini aja kita podcast Gelap-gelapan dong Biar horror Bagus loh Gak terlalu orang podcast segini kan Ya bentar bentar Jangan nyalahin Nyalah ya Nyalah Dari kameranya gak Gimana sih Dari kameranya kurang Oh dari saya coba liat Saya bagus gak gini Gus Kayak gini aja sih Keren Kamu kalau jalan-jalan Pak kayak gitu Kadang sih Tapi ya orang ngeliatin gitu Kenapa Ya iya sih Ya bener Ada yang waktu pake ini Waktu pake saringan gitu kan Terus jalan-jalan Ada yang notice Berani notice loh Kayak Kak itu sofflinya jatuh yang satu Kayak Oh bukan Ini mata palsu Kaget Langsung kok bilang Dipikir sofflinya jatuh satu Iya Dia bilang kayak gitu Kak-kak Sorry Padahal kan bisa aja Kamu cuma pake sofflin satu ya Iya bener sih Iya kan Kenapa harus dibilang Copot satu gitu Eh oke Bentar Saya jadi pusing Ngomong-ngomong kamu Jadi Mata kamu tuh diambil Iya diambil Bola matanya Bola matanya Jahat sekali Siapa yang ngambil Gak gitu Gak gitu ceritanya Gak gitu dong Cerita-cerita Berarti harus cerita Kalau ngomongnya gitu kan Kita bingung Oke Jadi ceritanya Katanya sejak usia 4 bulan Kena penyakit glaucoma Glaucoma Setau saya Glaucoma itu terjadi Gara-gara Darah Gula darah Ketinggian Menyebabkan diabetes Menyebabkan glaucoma Setau saya itu Iya Nah kan ke 4 bulan baru Biasanya itu Penyakit glaucoma Diidap Kesama Apa ya Yang Gula Berusia Kayak gitu kan Iya Dia betes Gula Dia betes Kena glaucoma Nah tapi emang Apa ya Konteksnya itu Dia emang langka gitu loh Kelainan berarti ini Enggak 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 Karena emang itu namanya kan glaucoma ada beberapa Banyak banget ya Nah ini termasuk glaucoma Punginetal primer Kayak gitu Jadi dia Di Apa ya Diidap sama Bayi Biasanya Diidap sama bayi Oke Apa yang terjadi 4 bulan itu Udah glaucoma Iya Kayak katarah Baru Baru notice Jadi waktu Apa ya Lahir itu Normal sebenarnya Oke Nah waktu 4 bulan itu Matanya semakin membesar Membesar gitu Matanya semakin membesar Iya Apanya Bola matanya Bola matanya Pembengkakan Iya kayak Pembengkakan Kayak inflamasi gitu berarti Bukan Bukan korneanya ya Bola matanya Bola matanya Berarti mata kamu kayak bengkak dong Iya Tapi korneanya juga Bewarna biru om Korneanya juga biru Oh Gitu Dan Ya awalnya gak tau dong ini kenapa Iya Sampai Cari-cari tau Dan nemu dokter Dan dia langsung bilang Bahwasannya ini tuh glaucoma Dan langsung harus dioperasi Kalau enggak matanya semakin membesar Itu bisa Kena Kena yang lain Enggak cuma kena yang lain Tapi bisa-bisa copot om Bentar Serius Iya tapi serius Jadi dokter menyarankan Supaya dioperasi Dicopot Enggak dong Jadi kayak Kan itu penyumbatan Tapi kan endingnya dicopot Benar Iya Yaudah gak usah dioperasi copot sendiri Ini logika berpikir loh Katanya kalau gak dioperasi Matanya bisa copot Ini ending-endingnya dicopot Teman dia Lah iya ya Iya Benar Benar Itu dokternya bohong kali Soalnya 4 bulan 4 bulan itu gak bisa Yang langsung dicopot gitu Langsung pakai protesa mata Jadi akhirnya di Akhirnya itu dioperasi Ketika umur 4 bulan itu Untuk apa ya Kayak Biar gak tambah-membesar Jadi matanya Stuck disitu aja Matanya stuck disitu Apanya dioperasi Saya gak ngerti nih Apanya Kan itu penyumbatan air mata Saluran air mata Oke Nah jadi itu Dibolongin Mungkin biar apa ya Gak tersumbat gitu Oke Jadi gak semakin membesar-membesar Menyembuhkan gak? Enggak sih Tapi kan Gimana ya Dia gak menyembuhkan Tapi menangulangi juga dong Menjegah Menjegah biar gak semakin membesar Yaudah oke Oke Kenapa dicopot endingnya matanya? Karena sakit Karena itu kan Sebenernya Mau buat dicopot matanya Pengangkatan bola mata itu Sejak SD Orang tua udah menyarankan Ayo ini operasi aja Kayak gitu Soalnya sering mengeluh kan Sakit Terus Apa ya Netes air mata terus Kayak gitu Sakitnya tuh Matanya perih atau sampai ke kepala? Pegel banget sampai ke kepala Sering pusing juga Karena dia lebih gede dia Iya Kesenggol dikit langsung Pegel banget pokoknya deh Dan kamu nahan sakitnya tuh Sampai usia 17 tahun kan? Karena aku takut buat operasi Takutnya nih apa? Takut operasinya Atau takut kehilangan matanya? Dua-duanya sih Dua-duanya ya Karena harus Aku kepikirannya cuma punya satu mata juga Harus nerima bahwa gue cuma punya satu mata nih gitu ya Walaupun yang satunya emang udah gak berfungsi ya Itu gak bisa lihat? Gak bisa lihat Sejak usia berapa? Sejak usia 4 bulan itu Oh berarti sebenernya gak ada gunanya juga dong? Udah gak ada gunanya Kecuali estetika kan? Iya benar Kecuali estetika Tapi kan tetep aja kehilangan sesuatu Walaupun tuh hanya estetika tidak ada gunanya Pasti kepikiran kan? Kepikiran dia juga Tapi anda sekarang ganti-ganti nih Akhirnya Akhirnya Bersahabat dengan diri sendiri Akhirnya kayak Ya udah deh Ya karena edukasi dari dokter juga Kan tiap bulan kan kita juga kontrol ke dokter Dia selalu menyarankan Gak apa-apa kok Apa recovery-nya juga gak terlalu lama Gak apa-apa Itu nanti diganti Ntar juga Orang ngeliat juga lebih enak loh Kayak gitu Oh karena awalnya jelek? Gede banget Gede banget tuh melotot gitu Melotot banget Jadi warna biru gitu deh Warna biru kan Kalau warna biru kan Seperti orang Katara Tapi apakah bentuk mata kamu jadi jelek? Jelek Gak jelek juga sih Maksudnya Bahkan kalau melotot satu jelek dong Tapi beda dari mata Katara Kalau mata Katara kan stuck disitu Tetap sama kan Ini memang besar Jadi satunya kecil Tapi yang besar banget Ya berarti kan secara estetik Jelek dong Lebih bagus gini dong Oke ya Ya dong Gimana ya Anda takut itu diserang orang kan Diserang orang deh Bukan gak cantik Mungkin lebih cantik aja Kalau 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 Dikantikan sama Ada menjebak ya Takut deh Bukan menjebak Kita tuh kadang-kadang ya Kita tuh ngomong Kebenaran gitu kan ya Iya bener Cuman kadang-kadang netizen kan Oh artinya Iya gak terima ya Padahal yang diomongin Mengubah ciptaan Allah gitu-gitu ya Ya bukan mengubah Ini kan rusak Iya Ini kan memang ada penyakitnya Jadi bukan seakan-akan Terus dicopot Gak ada orang gila juga Yang mau copot Gak ada Tapi karena udah Apa ya Jadi udah berani lah Tapi kan emang sakit-sakit-sakit Saya tuh ya berani mendebat Karena kalau dibilang merubah Ciptaan Allah Nah dokter itu Juga tangan-tangan dari Tuhan juga Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit Orang keadaan Dalam keadaan sakit Dokter ngambil ya Udah bener Cuman kadang-kadang kalau saya bilang Berarti awalnya jelek gitu Yang dibilangin gak apa-apa Netizen Gak jelek tetap cantik Tetap cantik Tapi Dari versi itu Iya tapi tidak sebagus sekarang Iya sih Lebih menerima juga Tetap sama-sama menerima Tapi lebih pede gitu loh om Kapan? Saat ini? Setelah operasi Karena apa? Lebih pede Ya orang jadi lebih Apa ya Menerima juga Karena Tapi kita gak tau Kalau lu gak ngomong ya Kita gak tau itu palsu Kelihatan dong Apalagi orang-orang yang udah tau Aku dari lama Oh iya Tapi kan kalau orang baru emang tau? Pasti tau gak sih? Enggak loh Gue gak tau loh Tadi gue ngeliat aja Gue masih mikir Tapi show off itu Bukan semata-mata kayak gitu Karena juga Ternyata banyak banget Orang yang seperjuangan kan Jadi lebih Apa ya Bikin mereka tuh Juga lebih terinspirasi Sama-sama Kuat dan gak insecure lagi Karena banyak juga loh om Yang pake protesa Tapi dia masih Malu Malu mengakui bahwasannya Dia tuh pake mata palsu Nah itu mana? Serius? Iya tapi menurut saya Itu mana? I mean Ada? Iya I know Pasti ada Tapi kalau saya Kalau saya Ya oke Amit-amit ya Tapi kalau saya Menghadapi keadaan yang sama Saya akan ganti loh Dengan mata palsu Oke Ini looks good It looks good Saya berani bertaruh Ini jauh lebih bagus Dan lebih cantik Dibandingkan ketika mata kamu rusak dulu Betul sih Pasti gak mungkin lah Ini bisa ganti-ganti Iya Kamu kalau mau membuat film horror Horror ganti yang putih semua Iya langsung ya Iya kan bisa ganti-ganti Gampang Dan kayaknya lebih keren gitu loh Betul Lebih keren Saya tuh dulu pernah ya Lagi parkir di mall mana gitu ya Terus ada orang tuh Kakinya tuh palsu Tapi palsunya tuh yang canggih Tau apa sih Yang dia tuh cuman Pelat doang palsu Oh ngerti-ngerti Iya tau kan Pelat lengkung Besi doang Lengkung terus ada sepatunya Dan sebagainya Itu dia malah sengaja Pake carna pendek Kalau pake carna panjang kan Iya Gak tau kita ya Pake carna pendek Dan dia nyetir motor Naik motor Motor gede Wow Dan dia turun gitu Gue ngeliatin gitu Bukan yang mengatakan Wah ini orang cacat Ini orang difabel Gue ngeliatin gitu Keren Anjir Udah kayak gini teknologinya sekarang Nah Betul Iya Jadi dia orang-orang kayak kita ini tuh Show off bahwasannya Kita tuh beda Bukan berarti jelek Tapi beda tuh justru kita keren loh Iya Harus lah Iya Iya lah Ini kan Tapi gue sih setuju Keren Emang pernah ada orang ngomongin lu Ngatain lu gitu Iya banyak banget dong Oh Dibilang apa? Banyak banget Ah cuma punya mata satu doang kok gitu Ada yang bilang Ah mata dajal Cuma punya satu mata Kok gak akan sedih dong Kamu yang salah itu Kalau kamu sedih Kamu yang salah Iya dibilang kayak gitu Kan aneh lah Iya gak aneh loh Orang goblok Itu orang-orang yang IQ nya 78 itu Yang itu mata dah aja Oh iluminati anda Iya iluminati Mata satu Iya iluminati aja kan dulu keren Gak ngerti lagi deh Oh dikatain ah cuma Mata satu aja bangga gitu Iya mata satu aja Gagayaan kayak gitu Ngapain dicopot-copot segala matanya gitu Itu juga ada Ya iluminati Justru ini tuh Ya iluminati Kalau ini saya dukung Kalau mandi lumpur saya gak dukung Karena itu Tidak ada ini Itu gini loh Kalau saya ya Kalau saya As simple as this Kalau saya gini Kalau saya Kenapa saya dukung kamu Kamu mau bikin konten mata copot Kayak mau bikin konten Terserah lah Kamu masukin lollipop Kayak ke mata Kayak terserah lah ya Tapi kalau saya gini Kenapa saya bilang dukung Atau kenapa saya bilang ini unik Because Not everyone can do this Gak semua orang bisa melakukan hal ini Dan kamu melakukan hal ini Karena kamu Awalnya kan adalah Kelemahan Betul Iya kan Awalnya kan adalah kelemahan Dari kelemahan Tiba-tiba kamu Wake up dengan hal ini Terus kamu bangga dengan hal ini Terus kamu berkonten dengan hal ini Dan tidak semua orang bisa melakukan hal yang sama Iya Kalau orang mandi lumpur Saya pun bisa loh Oke Bener gak? Bener Anda pun bisa kan? Bisa Yang jadi masalah kan Gak mau Mau gak? Mau gak mandi lumpur Buat beli Honda Beat Gitu kan intinya kan? Kalau ini kan Ini kan Dia ngelakuin ini karena Iya Dia punya kelebihan itu Dia punya kelebihan itu Apa bedanya dengan orang yang misalnya Kontorsionis yang bisa Nekuk-nekuk gitu Dia lakukan itu karena punya kelebihan itu Itu ya cacat Orang kontorsionis itu ya cacat Apa bedanya? Tapi kan dijadikan kelebihan Kita Wah gue nanti dia Somasi sama Aduh Waduh Asosiasi kontorsionis Iya Aduh Maaf Tapi memang aneh kan Anda itu Tapi memang aneh Bisa kaki kemana gitu Tapi keren That's the point Keren gitu Gak apa-apa Saya botak nih ya Duh Botak itu ya kecacatan Tapi justru itu unik Nah karena botak itu kan artinya Ada hormon yang tidak bekerja Ada yang begini Tidak tumbuh Berarti kan cacat Cacat itu kan artinya Ke Tidak ada salah Cacat KBBI ya Jangan sampai salah ngomong ya Ntar kita salah ngomong nih Cacat KBBI Oke Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Cacat merupakan kekurangan Yang menyebabkan nilai atau mutunya Menjadi kurang baik dan kurang sempurna Jadi ada kekurangan yang membuat Nilai dan mutunya kurang sempurna Kurang baik atau sempurna Oke berarti kalau mata anda satu Rusak Itu kekurangan Menyebabkan nilai Dan mutunya Bukan mutu manusianya ya Mutunya bagian tersebut Tidak sempurna Ya berarti botak ya cacat dong Lebih gampang keringetan Gue kalau gak pake topi nih AC disini Masuk angin Iya kan Biaya hidup lebih mahal Oh iya Orang botak biaya hidup lebih mahal Berarti kalau orang Loh ini Karena harga sabun cuci muka Lebih mahal dari siampung Bener lagi Gue ini sabun cuci muka Bagaimana Sampai belakang kan Semahal-mahalnya siampung Masih lebih mahal Sabun cuci muka Sampai Anda gak tauin orang botak Anda ya Gak gini Justru itu uniknya Waduh Iya Keren dong Gak semua orang bisa kayak gitu Memang Iya dong Butuh modal yang banyak Butuh modal yang banyak Iya sama hanya kayak ini juga Butuh keberanian Butuh rasa bangga Kan gitu kan Iya Ini juga keren Tapi kalau nangis gimana kamu Iya bisa nangis sih Dua-duanya Iya keluar air matanya Masih ada Masih ada Jadi walaupun palsu Tapi bisa terasa Walaupun gak ada matanya juga Tapi masih bisa menangis Wih Itu bisa jadi quotes yang luar biasa Mataku boleh palsu Tapi air mataku Boleh Keren tuh kamu tuh Aduh Gala Keren Ada request lagi gak Kayak next Gigi Coba gigi Gigi bisa Gigi bisa gak Apa Kirain semua bisa dicopot Tapi keren Ini dong bikin happy face Happy face Kayak gimana tuh Yang emoticon ketawa Oh Boleh sih Itu mata kucing Boleh Iya Tapi malah ini Kepikiran bikin mata yang bisa Nyala Tapi bukan nyala kayak gitu Tapi kayak center gitu loh Om Wah lu lebay Keren dong Berarti harus ada baterainya Iya Oh bisa ya Karena ini saya pegang Boleh ya Boleh Ini kan tebel ya Iya Kasih baterai Jadi ada baterainya Ter ada remote nya gitu loh Remote nya Nyala Iya kayak jam tangan Iya Atau gak laser gitu Gue biasanya pake Garmin Garmin gue ada Ini Ini gak pake Garmin Ada laser Iya kayak laser Gak usah Kalau pake laser Orang tiba-tiba Ngatain lu laser Cocok buat netizen kan Iya bener Jadi kamu dikatainnya Mata satu Terus apa lagi Mata satu Kalau dulu mah banyak banget Mata kelereng lah Mata sapi Ah mata sapi Gak tau Mata sapi Iya mata kelereng Mata kodok Mata sapi Mata kodok Mata dajal Iya mata dajal Bajak laut Serius Serius Gak cuman di real life Jadi di netizen juga masih banyak Yang bilang kayak gitu Sampai sekarang Iya Sampai sekarang Iya Lah ini Inspirasi bikin mata seringan Dari netizen juga Jadi tadinya kayak Banyak banget yang Ngujet kan Entah itu Kayak di real life juga Kayak ganti aja mata seringan tuh Gitu Di real life Iya Masa di real life Loh Gak Gak kalau memang iya Berarti negara kita Masyarakatnya darurat goblok Nyatanya orang tuh banyak banget Yang jahat Kayak gitu Ganti aja mata seringan Tunggu Coba diulang nyatanya Banyak Masih banyak orang yang jahat sih Menurut aku Kayak Ngeliat orang beda tuh Justru Kayak Apa ya Kurang Terus rendah gitu loh Itu Goblok padanya Apa Gue aja ya Kalo kebanyakan temen cacat semua gitu Cacat otakan bisa Cacat kelakuan bisa Cacat pribadi bisa Cacat moral ada Banyak ya Jadi ya itu Terinspirasi dari Hujatan orang Akhirnya kayak Eh bener juga ya Bikin mata seringan deh Cari tau Cari tau di internet Bisa gak sih Kalo protestik mata kayak gitu tuh Custom Terus fun A gitu Ternyata di luar negeri Banyak yang pake gitu Di luar negeri? Kalo itu bikinnya di Indonesia ada Udah bisa? Bisa Akhirnya saya kan Cari tau Kayak Oh di luar negeri ada nih Yang kayak gini gitu kan Dan di luar negeri Youtube pada Pede pake yang kayak gitu Iya Pake yang fun A gitu Banyak banget Gimana gak pede? Orang Softline aja Dijualnya juga ada macem-macem Itu yang matanya normal Udah pake softline Macem-macem Iya Anda yang Sebenernya Anda yang lebih masuk akal Untuk pake itu Iya sih Iya bener Jadi cari tau kayak Oh bagus juga ya Mata seringan Nah ini cari tau Dan dapet dokternya Langsung ngobrol tuh Bisa dokternya bikin Bisa bikinnya Berarti kamu tuh Gak bisa bikin gitu Satu biru Satu hitam Ini kan hitam mana Hitam ke coklat sih ke mata kamu hasilnya Hitam sih Hitam ke coklatan gitu ya Satunya bikin biru gitu Bisa dong Bisa Kayak husky Husky tuh Bagus dong Husky Anjing husky Nah ini Jangan dipotong gini Jadi tiktok ya Anjing husky itu Yang paling mahal Adalah ketika Bola matanya beda Nah iya emang Iya Iya Yang bola matanya beda Biru sama hitam Kalo gak salah Atau biru sama apa gitu Husky tuh paling mahal Karena dia punya bola mata beda Iya Ih keren loh kamu tuh Tunggu bentar Kalo ada orang ngatain kamu tuh Teman sekolah atau apa gitu Kalo dulu teman sekolah Waktu kecil Banyak banget Iya Waktu kecil Kalo netizen Pernah ngetain yang bikin kamu sakit hati apa Iya itu sih Mata dajah Itu sih Banyak kayak misalnya Ih jijik banget ngeliatnya gitu-gitu Serem gitu-gitu Cuman ya Jiji Saya dari tadi udah pengen lagi ngelepasin Doyan Doyan ya Iya Pertama kan agak takut kan Lama-lama nikmat Udah ketagihan Udah ketagihan gitu Gue pernah ngelepasin mata Saya bisa cerita nanti Kalo misalnya udah tua gitu Iya ya Saya punya cucu Lepasin mata orang Dulu Kakek pernah copot matanya orang Jadi achievement Dua Dua kaum Itu kan Ya preman Tapi Pernah gak Lagi ketawa Copot gitu Kalo ketawa enggak 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 Lagi ngapain copot tiba-tiba sendiri Bangkis Bangkis Wah cik Serem bang Enggak sih Waktu nap-tap gitu loh Waktu skincare-an gitu kan Oh karena lu pencet-pencet Kalo skincare Iya pencet-pencet Tapi kan tadinya gak tau Kalo itu tuh Bisa tiba-tiba copot Kayak gitu Biasanya kalo nyopot Atau cuci mata itu Di rumah sakit Jadi sama perawatnya gitu loh Karena aku takut Dulu Iya Terus sekarang udah bisa Karena itu Tiba-tiba lagi ini copot Gelinding gitu Cari mata Mata gue Gitu Makanya di udang mata kelereng Gara-gara itu Menggelinding kan Menggelinding Iya cari-cari mata Terus baru Ternyata kayak gini ya dalemnya Akhirnya beijer Gitu Apa? Gitu bisa Nanti kalo ada banyak Bisa bikin kelereng gitu ya Iya Tapi bentuknya gak bisa bulet ya Berarti karena dia ada Ada daging di dalamnya Berarti kan ini kan harus Kayak di laser 3D Untuk ngeliat dalemnya Enggak? Iya Iya emang Itu udah 3D Kalo ini yang gak 3D nih Ini gak 3D Ini Ini kan maksudnya Dalemnya ini Harus mengikuti Daging di dalam kan Iya bener Jadi harus di 3D Pertamanya emang Yang dicetak dulu Terus di 3D Emang Ada di laser gitu juga Laser 3D Dia tau dalemnya gimana Jadi ini Kalo yang awal sakit Karena dia gak di 3D Iya Gak sesuai Gak sesuai Dan cuman Jadi ujung-ujungnya doang Tajam nih Betul Mana tuh tadi yang murah tuh Ini Ini juga Wah ini nih Ini kan tajam nih Ini kayak bermain karet Bikinnya juga Ini awalnya nih Kalo yang awal Yang ini Bulet Itu mahal juga Enggak sih Oh ini lebih parah lagi dong Lebih tajam lagi Tapi ini sih keliatan jelek loh Iya Kelihatan banget Enggak ini hitamnya aja gak lengkap Iya Ini hitamnya bopeng Sampingnya Iya kan Betul Ini di Indonesia juga Semua di Indonesia buatnya Di Indonesia semua Berarti ada kualitas-kualitasnya Ada kualitasnya Beda dokter juga Iya beda dokter Iya kan ada dokter gigi Ada tukang gigi Iya gitu kan Iya Iya Gitu Iya sih Tapi keren sih Saya sih suka Nah kamu punya pacar Lagi enggak sih Tapi dulu pernah punya cowok Pernah punya Sudah operasi Gini Sudah Sudah operasi Kata cowok kamu Justru Dia tadinya Yang pengen Aku operasi Gitu sih Oh dia yang minta Nunggu operasi Supaya dicopot sweet banget sweet ya kan dulu udah putus kamu putus aduh gak mau bahas itu jangan bahas itu kamu Deddy Sumargo bahas itu tapi ini tuh saya penasaran nih, ini tuh ada komunitasnya gak sih? ada jadi kalau di Facebook dulu tuh ada banget, aku juga sering masuk kok, aku juga masuk disitu dan disitu sering bikin apa ya, kayak forum juga kayak gitu terus sharing-sharing dulu juga aku tau, dokter ini kan juga ada di komunitas tersebut di Facebook, tapi setelah itu aku bikin sendiri kamu bikin komunitas sendiri? ada namanya? ada komunitas protesa mata, yang dulu? kalau dulu di Facebook aja ya, banyak orang ya, grup dan disitu banyak banget yang malah jualan sih ujungnya jualan ini? ya jadi di dalamnya emang dokter semua gitu ya bagus lah, jadi kan tapi gimana ya? ya ya kayak gitu sih jadi ujungnya jualan bukan edukasi yang aku cari kan edukasi kayak gimana caranya gitu-gitu tapi kan ujungnya cuma selalu ya jualan-jualan-jualan akhirnya ya aku menemukan udah yang bagus, akhirnya aku bikin sendiri protesa komunitas kayak gitu karena banyak banget yang seperjuangan aku tapi gak tau gak tau gak tau nih bikin dimana terus ya sharing-sharing lah karena banyak banget orang yang masih insecure dan gak bisa terima diri sendiri bahwasannya dia harus pake protesa kayak gitu dan kamu tuh lebih nyaman pake apa gak? lebih nyaman pake lebih nyaman pake? iya karena kalau enggak dingin kalau enggak dingin ya bener iya kan kena angin tidur gimana? tidur tetep dipake tidur tetep dipake bukan ditutup kayak bajak laut gitu enggak enggak kalau gak siapa tau enggak sih siapa tau gitu kan di ada alatnya gitu enggak juga kalau itu dulu waktu abis operasi sih kalau kamu misalnya masuk ke airport atau luar negeri scan mata gitu gimana? aduh belum tau sih belum pernah ya tapi harusnya bisa dong iya lah mereka juga udah canggih lah iya bener bisa buat ngumpetin obat terlarang gak itu? aduh di dalemnya ya serem juga tapi gini coba saya penasaran kamu ketika udah dioperasi bangun nih iya matanya udah disiapin? udah udah? udah langsung nge-nempel gitu itu operasinya ditidurin apa gak? ditidurin ditidurin oke berarti full anestesi begitu bangun ngaca gak? enggak belum kan masih di perban selama sebulan oh masih di perban masih di jahit oh di jahit? di jahit supaya gak ada yang masuk kotoran dan semuanya oke karena masih basah dia ya masih basah oke nah setelah dibuka jahitannya setelah dibuka jahitannya kamu lihat tuh mata kamu pertama kali itu aku gak berani gak berani? belum berani karena masih apa ya banyak darah yang keluar darah segar jadi aku takut aja kapan beraninya? after sebulannya setelah setelah sebulan copot sendiri tuh oh berarti pasang copotnya tuh di rumah sakit? iya kamu tuh gak berani pasang copot sendiri? karena darah aku takut darah oh lama-lama terbiasa terbiasa ya karena insiden menggelinding itu akhirnya mau gak mau ya harus nerima emang mataku kayak gini dalamnya kayak gini loh dan emang harus bisa mau gak mau emang harus bisa saya kan dislocate shoulder kanan saya dislocate jadi ini tulang ini bonggol tulang dia copot jelak gitu jadi pertama kali copot tuh lihat kaca tangan saya ada di bawah gak ada tulang ini gak ada nih disini nih serem ya tuh gak bisa nafas karena ngedorong ke paru-paru tulangnya itu wah itu kayak orang mau pingsan ya kayak orang mau pingsan itu menurut saya bukan karena sakitnya aja karena shocknya shock nah iya itu apaan ini gitu kan jadi otak berkecamuk kan pasti apa ini gue ke dokter akhirnya sama dokter di pegawah jelak dibalikin nah terus harus di operasi tapi kalau gak di operasi ya akan copot terus nah kalau di operasi butuh waktu pemulihan bisa 6 bulan 6 bulan nantinya gue gak bisa ngapapain udah lah gak di operasi nah sejak itu copot sudah kayaknya 11 kali saya waduh sampai masang sendiri lama-lama nah lama-lama terbiasa mau gak mau harus bisa lama-lama ya udah pasang sendiri awalnya emang shock banget sih shock shock gue shock 2 kali gue terakhir kali copot gak bisa masang sendiri waduh udah megang pintu udah saya tarik udah kayak begini udah gak bisa akhirnya saya panggil Aska Aska sama Sabrina waktu itu tolong tolong pegangin sini tarik kesana tarik kesana hitungnya 1 2 3 tarik terak kok gak balik kok tambah sakit wah gak bisa nih udah rumah sakit begitu di ronsen ternyata pada saat ditarik mereka dia bukannya masuk tapi neken jadi tulangnya jadi belikat serem terus sama dokternya saya gak bisa balikin harus saya ronsen dulu tadi ya ya ampun dok udah tarik aja dok gak bisa saya gak tau dimana tulangnya di ronsen keliatan di belikat oke mas dat nih ada di belikat saya bius ya udah dok gak usah bius bisa ini udah sakit tarik aja bilang bener ditarik aja bener gue suruh tanda tangan gak mau di bius waduh udah tanda tangan begitu tanda tangan gak langsung dikerjain saya di keranjang tuh di dorong ke satu kamar paling ujung saya bilang dok ini mau ngapain saya pikir kan jangan-jangan sampe sono lu bius gue nih gak karena saya gak mau orang-orang disini pada kaget semua karena rumah sakit rame maksudnya kaget gimana kaget ini pasti kaget pasti shock udah akhirnya 4 suster megangin dokter megang ditarik wak gue teriak kenceng banget wajah terus dokter bilang nah itu kenapa saya taruh di wujud pada shock pasti iya tapi udah terbiasa jadinya ya tadinya juga pasti shock banget sih kayak tiba-tiba di sekolah netes darah banyak banget kan kayak film setan iya itu kayak lah kenapa lah darah shock dong langsung ke dokter kan dok ini kenapa ya itu udah biasa mteng banget dokternya kayak ya itu udah biasa tinggal copot dicuci shock dong aku ah gimana dicopot that's like berapa bulan after 2 bulanan 2 bulan kalau sekarang udah gak keluar darah dong enggak sih karena udah mateng udah mateng terus juga ya waktu apa ya pake yang ini masih kok yang jelek-jelek gitu mungkin tekanan kan iritasi kan kayak gitu tapi kalau udah nyaman kayak gini kayak gak ngerasa kalau pake protesa berarti kamu kalau beli atau bikin yang bikin-bikin tuh 20 jutaan 20 jutaan gak mending beli iPhone gitu Samsung Fold karena ini tiap 5 tahun harus diganti tapi kan belum 5 tahun lu aja koleksi ya itu koleksi kenapa kenapa harus diganti karena harus menyesuakan dengan soket mata kita kenapa matanya berubah soket matanya ini baru 5 tahun ini juga udah beda kok lebih tebel gitu terus ini juga kayak mungkin lebih menyusut atau apa apalagi kalau misalnya ada perubahan berat badan gitu juga mempengaruhi iya pasti bentuk wajah juga berubah kamu gemukan daging keisi urusan daging kuras makanya semuanya berubah biar nyaman kayak gitu 5 tahun saya tuh kalau tiba-tiba gemuk mendadak 3 bulan gak sampai 5 tahun buat lagi loh iya kayak gitu sih berarti kamu kerjanya apa ser? konten creator cuma konten creator sama kuliah aja kuliah apa? kuliah oh jurusannya jurusannya ilkom ilmu komunikasi iya ilmu komunikasi pas lah buat konten tapi konten kamu emang selalu matang gak kan? enggak enggak dong enggak dong enggak kan tapi keren sih jadi kelebihan dan banyak orang yang ketolong juga pasti gara-gara informasi-informasi yang kamu kasihkan iya sih itu yang tujuan aku sih om lagi S2 ya? iya S1 nya apa? S1 aku biologi aduh mohon maaf bapak ibu dosen makanya saya bilang kuliah gak penting aduh serem nih satu biologi gak masuk sama sekali dua ilmu komunikasi aduh ilmu komunikasi kenapa? bentuk tubuh bisa loh bisa dong bisa dong biologi kenapa? ternyata lebih kepake ilmu komunikasi iya sih lebih menjanjikan ya dan sebenarnya komunikasi itu jadi faktor utama dalam segala sesuatu ilmu yang kita punya benar jika kita punya ide atau kita punya pengetahuan tapi kita gak bisa mengkomunikasikan dengan baik akan kalah dengan orang-orang yang nol tapi pinter ngomong tapi pinter ngomong betul sekali itu ada teorinya itu sih apa teorinya? coba ada teorinya hummingbird? bukan hummingbird jadi orang lebih percaya pada orang yang bisa ngomong dibandingkan orang yang pintar ada teorinya itu ada psikologi teorinya itu aduh saya lupa namanya aduh terkenal banget itu ada teori psikologinya people trust to ada teorinya nanti Yoshi lagi nyari teori emang lama dia kalau kerja itu gitu padahal ngetik doang iya jadi memang kadang-kadang lebih penting berarti kamu kuliah sambil nyari duit iya benar sekali kayak gitu sih mainnya di tiktok doang? enggak sih ada instagram ada snap video ada youtube juga ada youtube juga iya baru semua sih baru main gitu sih jualan juga enggak ini? enggak kamu enggak jual enggak aku enggak jualan literally emang buat mengedukasi literally buat mengedukasi terus kayak ngasih informasi ke temen-temen aja yang seperjuangan gitu apa-apa teorinya? belum enggak belum saya nyari deh kalau gitu saya nyari ya oke kamu ngomong aja terus teori teori people trust more who can pick the idea idea oke terus terayang enggak 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 waduh waduh nanti kita taruh di bawah aja ada teorinya nanti kita taruh di bawah kalau orang penasaran ada teorinya itu saya lupa lagi oke jadi kamu targetnya nanti kalau biologi itu jadi apa ya? kalau biologi? apa kerjanya biologi itu? banyak kan basicnya biologi murni jadi basicnya on resource di penelitian kayak gitu oh tapi sekarang larinya ke komunikasi komunikasi apa? mau ngapain? jadi apa? how old are you? umur 20 24 oh masih 24 iya maksudnya cita-citanya apa? lebih ke mendalami digital marketing aja sih digital marketing iya dan di Indonesia banyak orang yang punya mata-mata kayak begini kalau buat koleksi mungkin belum banyak ya tapi ya itu cuma orang yang pakai protes sama banyak banget banyak banyak banget dan itu kan banyak banget case-nya ya kayak kecelakaan bawaan dari lahir kayak gitu-gitu iya enggak hanya glokoma doang ya betul tapi gak banyak juga yang mau nge-share ya justru pada malu pada malu untuk nge-share malu dan bahkan uniknya itu ada orang yang udah nikah dia tuh gak tau kalau istrinya tuh ah bohong loh loh serius om masa istrinya gak tau iya aku dicerita sama dokterku sendiri dokterku cerita case-nya tuh banyak banget kalau dia dia malu dia malu om iya tapi malu dia kalau dia lagi aneh banget sama suaminya gimana ya tiba-tiba copot nah ini saya kalau jadi suaminya kan teriak kabur gue dari rumah saya tampar dulu kali refleksnya serius itu kan se-insecure itu wow oh that's scary even dia udah nikah dia gak mau terbuka tentang matanya bahwasannya dia punya mata palsu yang tau bahkan keluarganya ada yang gak tau loh yang tau cuman dokternya doang wow loh itu gak boleh lah maksudnya gini pertama jangan menganggap itu menjadi sebuah kekurangan ya pertama itu bukan pilihan betul ya kan itu bukan pilihan lu sengaja nyongkel mata lu itu adalah keadaan yang mana harus terjadi dan yang kedua justru kekurangan ini kalau lu lihat tuh dari kekurangan ini dia bisa nyari duit malah terkenal malah dan juga bisa berkreasi malah bisa bantu orang banyak at least bisa bantu orang banyak memberikan informasi deh gitu aja kan dan kalau gue ngeliat gue gak ngeliat ada kekurangan malah gue ngeliat malah cantik gitu lucu ya it's kelebihan sebuah kelebihan yang ya orang gak punya kan iya bener keren jadi itu kayak kenapa pake fun A gitu kan banyak bilang bagus yang normal aja kali loh ya biar unik ya ngapain yang normal karena normal yang semua orang sama iya bener iya dong justru itu yang ditonjolin show off lah makanya kayak orang bisa kok bikin yang unik gitu kayak kenapa gak yang kayak gini kan orang banyak bisa pake softline ya makanya aku pengen ngomong sama dokternya dok pengen yang bisa nyala gitu biar gak bisa ditiru dong bikin yang apa namanya tuh hitamnya tuh hitam tuh apa kornia kornianya bikin kornianya bikin kornianya dua waduh bisa sih kan gak tiga gini ya iya iya sih bisa sih kayak boba boba nyangkut oh iya bener bisa sih bisa sih orang gak bisa dong pake softline kayak gitu gak bisa karena orang kan gak bisa ngeliat kalo begitu kan iya ini lu bisa tiga ya tiga tuh gak dua jadi kan mata normal satu dikira ntar boba nyangkut iya juga sih pikir taylalat ada di mata iya bener jangan 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 ide buruk ide buruk ide buruk kalo bikin merah kayak sakit mata yaudah bener ya itu yang bisa kayak center gitu loh iya bener itu harus dibuat ada baterainya keren banget kalo ada baterainya tuh oh ada teorinya apa namanya Dunning Kruger Dunning Kruger Dunning Kruger teori itu yang mengatakan bahwa orang yang pengetahuannya lebih sedikit pasti akan bicara lebih banyak ya orang pengetahuannya sedikit bicaranya lebih banyak itu teorinya tapi problem with the social theory adalah sosial akan percaya orang yang bicaranya lebih banyak dan bisa ngomong walaupun taunya hanya sedikit gitu jadi ya memang pantas untuk belajar komunikasi apalagi ada base biologinya iya ini kan kamu ambil biologi gara-gara ini gak sih iya salah satunya salah satunya gara-gara ini ya iya sih iya sih coba teliti ini gitu kan di kampus kan iya salah satunya keren kamu thank you ya saya senang sekali sih hari ini bahagia sekali loh saya hari ini bisa ketemu kamu bisa nyopot mata kamu mau ganti lagi gak udah itu aja ini aja sih keren jalan-jalan di Jakarta iya bener ini apa sih kecong oh itu bukan tempat ya tempat ya merk ini merk ini iya ya mahal ya gak apa-apa aku masukin oke masukin mata kayak kelereng ya om iya emang gak salah ngapain kamu ternyata emang kayak kelereng kurang banyak sih ini tinggal di mana Semarang ya tinggalnya di Semarang berarti ini Jakarta gak langsung pulang jalan-jalan dulu mungkin langsung balik sih langsung balik Semarang iya ini baru nyampe kapan tadi sih pulang lagi kader kuliah bolos sekali gak apa-apa entah dispil di Twitter iya gak bilang tinggal bercanda bercanda gitu ya iya tinggal bilang begitu iya tinggal bilang kayak gitu ya lagi pula dispil di Twitter iya aduh dispil dosen dosennya men Twitter men Facebook pak takut deh thank you ya oke it's a pleasure it's an honor i love talking to you you give a very good vibe to me and to other people and i hope you giving a good vibe and more knowledge to orang-orang yang membutuhkan informasi lebih jauh ya what is your Instagram? gina kd underscore gina kd underscore iya 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 gina nya gimana? ghin a g-h-i-n-a g-h-i-n-a underscore gina kd nya apa? gak ada gina kd g-h-i-n-a kd underscore oh kd underscore iya oh gina hansa iya oke sip oke i follow you thank you i'll see you again ya thank you very much for coming it's a pleasure let's close this 5 4 3 2 1 and close the door 2 2 1 2 1 5 5 2 2 입니다 i would have to get you bye 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 Terima kasih.